Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para caturman yang selamat datang kembali di legenda catur dunia Kita ulas lagi kawan game catur dari si game Vietnam yang sudah menyelesaikan 4 babak Kemarin jadwalnya para pemain memainkan 2 game langsung Yaitu babak ketiga dan babak keempat Jadi hari ini adalah hari jeda kawan tak ada pertandingan Kali ini giliran permainan Iren kita akan ulas Tapi kita lihat dulu kawan posisi pemain kita sampai 4 babak ini Di kategori open atau pria Muhammad Ervan memimpin sementara Ini didapat oleh Ervan dengan 3 kali kemenangan kawan dan 1 kali remis Kemarin menorehkan 2 kali kemenangan beruntun Pada babak ketiga mengalahkan pemain Singapura dan babak keempat mengalahkan teman sendiri Novrendra Priyasmoro dan performa rating dari Ervan ini kawan sangat bagus Setara dengan permainannya Super Grandmaster dengan performa ratingnya sebesar 2824 Sangat bagus kawan sudah diatas 2800 performa ratingnya Sedangkan Novrendra kemarin 2 kali kalah beruntun posisinya sekarang di posisi peringkat kelima Di kategori wanita Citradewi bersama Iren Sukandar berada pada posisi keempat dan kelima Oke sekarang kita ke atas papan kawan lihat permainannya Iren saat bertemu dengan Women Grandmaster Kian Yung Gong Pemain asal Singapura di babak keempat Iren pegang hitam Kian Yung Gong mengawali dengan pion E4 Iren membalas dengan pion E5 Dan putih bermain dengan Vienna Game atau pembukaan Vienna Kuda C3 Tidak melanjutkan langkah utama dengan Kuda F3 kawan Nanti disusul dengan Gajah C4 ataupun Gajah B5 jika dicap dengan Kuda C6 tadi Memilih permainan utama dengan Rui Lopez atau Italian Memilih permainan Vienna atau Vienna Game Dan Iren mencap Kuda F6 Pertahanan Kuda atau Fakbir Variation Variasi Fakbir Di variasi Kuda F6 ini kawan Yang paling banyak dilanjutkan oleh putih di database Adalah pengembangan Kuda F3 Pion G3 nomor 2 Nomor 3 nya adalah Gajah C4 Untuk mengincar pion F7 ini Ataupun bisa bermain dengan Gambit Gambit Vienna atau Vienna Gambit dengan pion F4 kawan Jika diterima kalian bisa melanjutkan dengan pion E5 Adapun yang menjawab dengan Gajah C4 Ataupun dengan Kuda ke peta F3 Menteri ke peta E2 Juga bisa dilanjutkan oleh putih Jika Gambit Vienna ini diterima oleh hitam Tapi kita tidak akan melanjutkan untuk mengulas Gambit ini Nanti terlalu panjang di awal kawan Di sini tadi putih melanjutkan dengan pion D4 Memilih variasi nomor 5 kawan Dan Iren menjawab dengan langkah pertukaran Jika pion ini didorong tentu sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing Putih memukul balik pion hitam Iren melanjutkan pengembangan Kuda C6 dengan tempo mengancam Menteri Menteri mundur ke D3 Dan Iren melanjutkan pengembangan Gajah Gelapnya ke peta C5 Pilihan terbaik lainnya tadi adalah membuka diagonal terang terlebih dahulu kawan Ke peta D5 ataupun ke peta D6 ini Ke peta D5 juga bisa dimainkan oleh hitam tadi kawan Tapi Iren terlihat ingin segera rokade mengamankan rajanya terlebih dahulu Juga sedang mengincar pion ini Jika ada kesempatan kuda akan mendukungnya di peta G4 nanti Dan di sini Gajah F4 Iren rokade putih juga rokade memilih rokade panjang Dan Iren memelihat kesempatan ini untuk bermain dengan kuda ke peta ini kawan Ke peta G4 Mengincar pion F2 dengan dukungan Gajah Untuk memberikan ancaman garbuan dengan kuda nanti terhadap 2 beteng Di sini kawan dijawab dengan langkah kuda ke H3 Memberikan backup bagi pionnya ini Kalaupun bergerak dengan Gajah sama saja kawan ke peta ini Nanti tetap disikat Dengan Gajah ataupun dengan kuda nantinya Dua pilihan yang bisa dilakukan oleh hitam Memang langkah terbaik adalah Membackup pion ini dengan kuda Tapi Iren melanjutkan juga Pukul pion F2 ini Terjadi pertukaran kuda Iren untung 1 pion Selanjutnya pion E5 Untuk mengosongkan peta mungkin bagi aktivitas kuda Ataupun untuk mendapatkan penguasaan ruang Menghadang pion D6 ini Dimainkan oleh hitam kawan Dan dijawab Iren dengan Gajah mundur ke D4 Sedang mengincar pion yang ada di peta E5 Ataupun menyikat kuda ini di langkah berikutnya Tapi bukan langkah terkuat kawan gajah mundur ke peta D4 ini Langkah terkuat tadi adalah membuat langkah pengorbanan pion seperti ini Apakah didorong 1 peta atau 2 peta Memang nanti dihitung-hitung selisih pionnya akan kembali setara Tapi langkah terbaik Segera membuka diakunal terang bagi pengembangan gajah terangnya Iren tadi memilih dengan langkah pion D4 Dijab menteri ke G3 Memberikan pick up bagi pion E5 Juga sedang memberikan ancaman disini kawan Gajah bergerak untuk memberikan ancaman skagmat Disini Iren pukul kuda di C3 terlebih dahulu Untuk merusak bangunan pion putih kawan Jika menteri tetap nekat berada disini Agar bisa memberikan ancaman disini Ambil contoh sekarang pion B pukul gajah ini Disini Iren akan melangkah kuda ke peta ini kawan Jika ada ancaman disini ya kuda bisa manuver Kalian sudah rusak bangunan pion di sayap menteri Jadi tak ada untungnya memang Jika disini mempertahankan posisi menteri Berada di lajur G Dengan tujuan gajah ke peta H6 Disini gajah dipukul balik oleh menteri Agar bangunan pionnya tidak rusak Tidak bertumpuk Dan sekarang menteri hitam bergerak Ke H4 mengincar gajah Dipake up dengan pion G3 Langkah terbaik Menteri mundur ke E7 Disini gajah bergerak ke G2 Bukan peta yang bagus bagi gajah terang Disini tadi pion A3 patut dipertimbangkan oleh putih kawan Untuk mengontrol peta B4 ini Dari aktivitas kuda Ataupun manuver menteri yang ingin menantang pertukaran Tapi gajah ditempatkan di peta G2 ini Fokusnya seperti ingin mengincar diakonal terang panjang ini kawan Beteng yang ada di peta A8 Atau mencegah gajah hitam ini keluar Untuk di via jento juga bisa jadi Dan Iren melanjutkan dengan pion A5 Juga bukan pilihan terbaik Pilihan terbaik adalah menantang pertukaran menteri Di peta B4 Beteng bergeser ke E8 Merupakan dua pilihan utama bagi hitam tadi kawan Iren lebih memilih bermain dengan pion A5 nya Raja bergeser ke B1 Sekali lagi pion didorong oleh Iren Sekarang gantian kawan Pion B5 merupakan pilihan terbaik Sebelum memainkan pion A4 Nanti dengan tujuan Didorong kembali untuk mengusir menteri Untuk menekan posisi menteri agar menghindar Dan nanti disusul lagi dengan pion A kawan Sehingga pion-pion hitam ini mempunyai tempo Untuk bergerak lebih cepat Untuk didorong maju Tapi Iren di sini tadi terlihat Lebih memilih mendorong kembali pion di lajur A Ke peta A4 Dan beteng H bergeser ke E1 Sekali lagi pion A3 belum terlambat Untuk dimainkan oleh putih Untuk mengontrol peta ini kawan Untuk mencegah tadi Yaitu langkah menteri yang ingin melakukan pertukaran Tapi beteng H bergeser ke E1 Merupakan jawaban yang terlambat Di langkah sebelumnya Beteng ini tadi harusnya lebih duluan dikeluarkan Daripada dengan tadi bermain dengan langkah Raja bergeser ke peta B1 Iren sekarang bermain dengan pion B5 Pilihan utama di posisi ini Masih menteri bergerak ke peta B4 kawan Tapi Iren sekarang lebih memilih dengan pion B5 Menteri mundur ke D2 Untuk menghindari hitam mempunyai tempo menyerang dengan pionnya Sekarang beteng naik ke A6 Gajah ke D5 Di sini Iren menarik mundur kudanya ke D8 Sekarang gajah G5 mengancam menteri Menteri mundur ke E8 Memilih peta yang sempit kawan Sangat defensif posisi menteri hitam ini Di posisi ini tadi saat mendapatkan serangan Peta C5 juga bagus ditempat di oleh menteri hitam Iren lebih memilih peta E8 Dan dilanjut dengan gajah F6 Membuat langkah pengorbanan Tapi langkah pengorbanan ini menurut Stockfish Merupakan langkah kekeliruan kawan Langkah blunder Iren tidak mau menerima Dia bermain dengan kuda E6 kawan Jika sekarang kalian berani menerima Maka berikutnya adalah Pion akan pukul pion Dan memberikan discover attack Bagi menteri hitam Menteri kalian akan tewas kawan Di langkah berikutnya menteri putih Siap bergerak untuk melakukan ancaman skagmat di sini Dan kalian berpikir mungkin bisa membackup dengan kuda Yang tentu saja berikut inilah jawaban dari putih kawan Menteri akan ke peta H6 Gajah siap pukul kuda Ataupun peteng Dan ancaman skagmat Tiga langkah berikutnya Mungkin kalian mengira bisa mengantisipasinya Dengan raja bergeser ke peta ini kawan Ke peta H8 Dengan tipu nanti Peteng bergeser untuk membackup peta ini Maka ancaman berikutnya adalah Gajah ini akan mendukung menterinya melakukan ancaman skagmat Jika kalian backup dengan kuda di peta ini Tinggal menteri yang akan bergerak ke peta ini kawan Ke peta G7 skagmat Jadi jika tidak ingin terjadi skagmat pada posisi ini Ya kalian harus merelakan menteri kawan Peteng ambil pion agar putih tidak mendapatkan dukungan ancaman skagmat Tapi menteri kalian akan tewas Oke kita kembali ke langkah aslinya Pada posisi ini tadi Iren tidak berani ambil pengorbanan gajah Dia melangkah kuda ke peta E6 tadi Dan dijabuti dengan peteng naik ke E4 Dan barulah sekarang Iren berani ambil Sekarang berbeda kawan Jika sekarang dipukul balik oleh pion Dan dengan tujuan berikutnya adalah Menteri melakukan ancaman skag disini Atau bergerak ke peta ini Disini raja mempunyai tempo untuk menghindar terlebih dahulu Mengusungkan peta atau lacur G bagi petengnya nanti digeser Untuk membackup peta G7 Itulah bedanya sekarang Oleh karena itu Iren berani ambil pengorbanan gajah putih Menteri ke H6 Raja Hitam H8 Peteng bergeser untuk mendukung menterinya Memberikan ancaman skagmat Diantisipasi Iren kuda ke G5 Dan disini putih melakukan bakuhan tampion Memberikan dukungan bagi menteri melakukan ancaman skagmat Juga menghilangkan dukungan bagi kuda yang ada di peta G5 ini Tapi Iren masih mempunyai peteng G8 Menjaga peta G7 Juga menjaga kudanya Disini kawan putih terus memberikan tekanan dengan gajah ke peta E4 Memberikan dukungan bagi dua perwira yang lain Dan pada posisi ini kita menemukan momen yang sangat penting bagi Iren kawan Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam bagi Iren untuk mempertahankan posisinya agar tidak mendapatkan serangan bertubi-tubi di langkah berikutnya Berbalik nanti Iren lah mempunyai kesempatan untuk bisa menyerang balik Untuk sementara ini Iren unggul satu perwira Oke apakah kalian menemukan langkah brilian yang didapat oleh Iren pada posisi ini kawan Iren melakukan pengorbanan menteri pukul gajah E4 Inilah yang dilakukan oleh Iren kawan Dan dipukul balik oleh peteng Dipukul balik oleh kuda Iren mengorbankan menterinya untuk bertukar dengan dua perwira putih Satu perwira mayor dan satu perwira minor Sekarang putih sudah tidak mempunyai dukungan untuk mengancam di lajur H kawan Lajur G masih cukup aman dengan kawalan petengnya ini Oke langkah berikutnya dari putih adalah menteri ke F4 Disini peteng bergeser ke D6 oleh Iren Memberikan ancaman bagi putih ancaman skakmat jika menteri berani ambil kuda kawan Tapi langkah ini kurang bagus Menurut Stockfish pada posisi seperti ini Peteng ini digeser ke peta E8 Ataupun bisa bermain dengan kuda ini pukul pion yang ada di peta F6 Juga bisa jadi kawan Atau bermain dengan pion G5 Membuat langkah pengorbanan untuk membuka atau memberikan jalan bagi aktivitas gajah terangnya Tapi disini tadi Iren lebih memilih menantang pertukaran peteng Jika peteng pukul peteng Bisa dipukul balik dan berharap kuda gajah plus peteng bisa mengimbangi menteri putih Disini tantangan ditolak Peteng E1 bukan jawaban terbaik Jawaban terbaik adalah melakukan pertukaran peteng Tapi putih memilih peteng E1 Dan gajah terang akhirnya bergerak Untuk mendukung kuda dari ancaman menteri serta peteng putih Disini putih melanjutkan dengan pion A3 Selanjutnya peteng E6 memberikan dukungan lagi bagi kudanya kawan dan persiapan Dan persiapan serangan X-ray Kuda bisa melakukan skak Peteng bisa tewas Disini peteng bergeser menghindari ancaman skak Dan pion D6 dimainkan untuk menghindari ancaman peteng putih Disini menteri bergerak ke F5 Selanjutnya adalah peteng naik ke G5 Mengancam menteri Menteri mundur kembali ke F4 Peteng ambil pion F6 Dengan ancaman terhadap menteri putih Menteri mundur ke E3 Sekarang peteng D5 Kembali membuat tantangan pertukaran peteng Agar bidak-bidak di atas papan Kembali simpel kawan Dan Iren akan sangat menyukai permainan-permainan yang simpel Disini peteng putih menolak Bergeser ke C1 Peteng C5 Selanjutnya menteri ke D4 Memberikan pimpinan bagi peteng Disini raja bergeser menghindari pimpinan Selanjutnya pion H4 Ingin memberikan dukungan bagi menterinya nanti Sampai peta H6 Mungkin dibalas dengan peteng F2 Memberikan pressure di baris pertahanan kedua putih ini kawan Menteri mundur ke E3 Peteng F4 Memberikan ancaman bagi menteri Juga menantang untuk menerima pengorbanan ini Tapi nanti menteri akan tewas Oleh karena itu disini hanya menghindar ke peta D4 Beteng C4 kembali menyerang menteri kawan Dan menteri bergerak ke A7 Mengincar gajah Dan disini kuda D2 terlebih dahulu Raja bergerak ke A2 Gajah ke D5 Persiapan memberikan discover attack Diantisipasi dengan pion B3 Simpel disikat oleh kuda Pada posisi ini putih menyerah Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan pion pukul kuda Beteng bisa tewas kawan Dan ancaman berikutnya juga ancaman skak mat Dengan beteng ke peta F2 Jika menteri ini pindah kawan Tidak membackup peta gelap ini Dan apabila pada posisi ini Tadi putih memilih menggeser betengnya Untuk menghindari ancaman kuda Untuk memberikan ancaman bagi gajah Ya gantian sekarang beteng hitam bisa ambil pion ini skak Dan beberapa langkah berikutnya skak mat kawan Itung-itungannya adalah 6 langkah berikutnya Beteng akan digeser ke G2 Memberikan kesempatan bagi gajah Ikut menyerang nanti dan seterusnya kawan Oke itulah kawan game antara Iren Harisma Sukandar Bertemu dengan woman grandmaster Singapura Kian Yung Gong Di posisi ini di langkah ke 41 Putih sudah menyerah kawan Sangat taktis permainan Iren Tadi sempat dikempur begitu hebatnya Mampu memberikan backup bagi rajanya Dan diikuti dengan langkah pengorbanan menteri Bertukar beteng dengan gajah putih tadi kawan Semoga permainan dari Iren tadi bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih